Maksud saya, jangan yakin sama centongnya, yakinnya sama Allah, itu hanya wasilahnya aja, hanya perantaranya aja, makanya bapak dan ibu kenapa hajatnya lemah. Jangan leluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel, jangan bawah, jangan cerlewet, jangan jemburut, dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam ke pus citek dan buka suntur. Kalau hajatnya pengen terkabul, jangan bisa bilang, gak boleh jengkelan, gak boleh mancing jengkel, gak boleh pancing jengkel, gak boleh bawah, gak boleh cerlewet, gak boleh cemberut. Karena orang yang suatu jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawah, cerlewet, cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah rahmat di daya ridotah yang bisa masuk. Bapak dan ibu jangan prinsip, kita harus bekerja kalau mau cari uang. Ucapan adalah doa. Bener loh, ibu harus bekerja untuk cari uang. Jangan dong, uang ngejar kita, PO ngejar kita, order ngejar kita, jangan takut kita istilahnya buka konsultasi pripat di atas kandang embe. Ini kan di atas kandang embe, buka kan embe. Nanti mana ada konsultasi di atas kandang embe, nanti gak ada pesertanya Pak Haji. Ini banyak. Apa ini saya undang, Bapak dan ibu? Enggak. Siapa saya ngundang? Saya gak ngundang, Bapak dan ibu mau datang sendiri. Betul. Tapi yang namanya seminar-seminar pencerahan, seminar-perseminar multi-level marketing, seminar-seminar apa, kan dia bikin undangan. Yes. Bahkan pendaftaran bayar 100 ribu. Yes. Atau 200 ribu. Yes. Atau seminar bayar 500 ribu. Yes. Ini kan gak bayar. Yes. Yes. Dikasih. Ini pengobatan apa. Terus kedua nih Pak, terakhir ya. Dimana-mana kalau seminar itu spesialis. Misalkan kita seminar utang, yang diomongin utang aja. Misalkan seminar riba, riba aja. Seminar usaha, multi-level marketing. Ya multi-level. Kalau ini enggak loh. Ya rumah tangga ada, ya utang ada, ya pihutang ada, yang lumpuh ya ada. Apalagi tuh, yang pengen jual rumah ada. Bahkan yang dasyat, alat kelam ini gak bisa ngaceng ada. Obatnya apa? Centong juga. Jadi tuh centong saya, buat manggil duit bisa, buat ini bisa. Bahkan yang dasyat, saksinya Haji Marko, saksinya Pak Bambang Anco. Saya punya pasien, rumahnya di Bekasi. Hamilnya prematur, baru 6 bulan, bayinya lahir. Karena baru prematur 6 bulan, jadi bayinya gak nafas, meninggal. Taruhlah di ember. Adalah tukang belauk dari Kerawang. Ditau kan belauk, jual belauk tuh. Dia tanya, itu ada apa rame-rame? Wah ada orang meninggal, anak kecil baru lahir, prematur, meninggal. Punya centong gak? Punya. Mana centongnya? Itu centongnya cuma ditepuk-tepuk doang. Tuk, tuk, tuk. Bangun ya, bangun ya. Tamu-tamu udah banyak, bangun. Ayo dong bangun. Udah banyak nih tamu-tamu. Itu bayi yang 6 bulan. Sampai hari ini bayinya masih hidup. Maksud saya, Jangan yakin sama centongnya. Yakinnya sama Allah. Itu hanya wasilahnya aja. Hanya perantarannya aja. Makanya bapak dan ibu, Kenapa hajatnya lemot? Sekali colek, pasti melek. RTIY kandang embek. Gosok centong, uangnya masuk kantong. RTIY kandang embek. Doa anak yatim, pasti manjur. RTIY kandang embek. Cepat ijak, hajat pasti terkabung. Jangan gundah. Jangan gelisah. Jangan muruh. Jangan sedih. Jangan ngeluh. Jangan jengkelan. Jangan mancing jengkel. Kepancing jengkel. Jangan bawah. Jangan cerlewet. Jangan jengkelan. Dan jangan mikir. Jangan komen. Jangan cemburu. Jangan dendam ke puskit dan muka sungguh. Kalau hajatnya pengen terkabung, nyata-nyata saya bilang. Nggak boleh jengkelan. Nggak boleh mancing jengkel. Nggak boleh pancing jengkel. Nggak boleh bawah. Nggak boleh cerlewet. Nggak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan. Mancing jengkel. Dan pancing jengkel.